Intro Kapoldi Generalisio Sigi Prabowo membuka rapat kerja teknis atau rakernis Jajaran Korps Lalu Lintas atau Karelantas Polri di Bandung, Jawa Barat Pada hari Selasa 14 Maret 2023 Dalam kegiatan tersebut, Sigi memberikan beberapa penekanan pengarahan kepada jajaran Korps Lalu Lintas Polri Untuk melakukan persiapan dengan matang terkait dengan pengamanan seluruh agenda nasional maupun internasional di Indonesia Sigi menekankan, Korps Lalu Lintas Polri harus maksimal dalam memberikan pengamanan event internasional yang berlangsung di Indonesia Salah satunya adalah ASEAN Summit Mengingat kesuksesan kegiatan itu akan mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia Untuk memastikan mudik tahun ini berjalan aman, nyaman, dan lancar Sigi mengungkapkan bahwa jajaran Polri telah melakukan koordinasi lebih awal dengan stakeholder terkait dan melakukan peninjauan beberapa jalur utama yang digunakan saat mudik Di sisi lain, Kapolri juga menegaskan kepada jajaran polisi Sabu Putih untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik Di antaranya, diharapkan untuk terus mengembangkan tilang elektronik atau ATLE di seluruh wilayah Indonesia Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam rekanis tersebut, Sigi juga melaunching aplikasi Signal terkait dengan perpanjang SNK Diluncurkannya layanan online itu, Sigi menyebutkan kedepannya akan dikembangkan juga untuk mengarah ke SNK elektronik Selain Signal, Kapolri meresmikan E-AFIS atau Electronic Audiovisual Integrated System Serta melaunching panduan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan surat izin mengembudi atau SIM Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya